Dulu penyebabnya, ternyata polio disebabkan oleh virus polio. Virus ini tergolong dengan human enterovirus yang berkembang dan juga beredar diusus, dikeluarkan dari tubuh melalui tinja. Kemudian polio bisa menular dari status penderita ke penderita lainnya melalui kontak erat. Dan juga virus polio ini dapat menyebar ketika sumber air bersih atau makanan tercemar fesis penderita. Dan juga selain lewat asupan, virus polio juga bisa menular saat penderita batuk atau bersin. Penyakit ini bisa menyebabkan kelumpuhan dengan kerusakan motor neuron pada kornu anterior dari sum-sum tulang belakang akibat infeksi virus. Kemudian kita harus kenal juga gejala dari penyakit polio ini lantas apa saja. Gejala yang pertama adalah demam. Penderita terinfeksi polio tidak memiliki gejala awal khas, tapi gejalanya sangat ringan ya, biasanya tidak dikenali. Namun ada beberapa keluhan seperti demam, kemudian kelelahan, sakit kepala, muntah hingga sakit perut. Gejala ini berlangsung biasanya hanya 2 hingga 5 hari, kemudian hilang dengan sendirinya. Sedangkan dalam kasus fatal, orang dengan infeksi virus polio akan mengalami gejala lebih serius, seperti parestesia atau rasa kesemutan di kaki. Kemudian juga infeksi pada penutup sum-sum tulang belakang dan juga otak, termasuk juga kelumpuhan yang akan dialami dalam gejala polio ini. Tidak dapat menggerakkan bagian tubuh atau kelumpuhan, kemudian kelemahan pada lengan kaki atau keduanya, sehingga masa inkubasi virus polio biasanya memakan waktu 3 hingga 6 hari, dan kelumpuhan terjadi dalam waktu 7 hingga 21 hari. Selanjutnya kita harus mencegah tentunya penyakit virus polio ini. Dengan tindakan yang paling efektif untuk penjagaan penyakit polio ini adalah vaksin polio tentunya ya. datang ke posyandu untuk imunisasi polio untuk anak Anda diberikan berkali-kali, dapat melindungi seorang anak dari virus ini, sehingga seumur hidup akan aman. Mitigasi penanganan penyakit polio juga dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, pentingnya imunisasi terhadap anak. Selain itu ada juga dengan mencegah pencemaran lingkungan, fesal atau oral, dan juga pengendalian infeksi, dan menerapkan buang air besar di jamban, sehingga mengalirkannya ke septic tank. Sementara pencegahan penularan orang lain melalui kontak langsung, ini juga akan tentunya menjadi perhatian bagi kita semua, khususnya bagi anak Anda, tentunya protokol kesehatan harus diperketat, apalagi pasca pandemi, kita harus tetap juga harus menerapkan protokol kesehatan.